Porrestabes Bandung mengamankan marketing Grand Travelling Indonesia yang diduga membawa kabur uang studi-tur SMIN 21 Bandung. Seperti diberitakan, ratusan pelajar SMIN 21 Bandung sempat berunjuk rasa di sekolah mereka ihwal batalnya studi-tur mereka Yogyakarta. Nilai uang yang sudah disetorkan pun terbilang fantastis, mencapai 400 juta rupiah. Imbas uang pelajar yang dibawa kabur, mereka gagal berangkat pada Rabu 24 Mei 2023. Nah ICL, kas tersangka, dugaan tersangka kasus penipuan atau penggelapan uang travel yang direncanakan untuk kegiatan Travelling Anak SMA Negeri 21 ke Jogja. Nah maka dari itu kami memberikan perintah kepada Kaposek setelah viral agar segera ditangkap dan Alhamdulillah tertangkap hari Rabu. Hari ini kita laksanakan pemeriksaan mendalam dulu di Porrestabes Bandung. Nanti kita telusuri uangnya kemana saja, motifnya apa, sehingga yang bersangkutan menggelapkan uang tersebut. Tapi hasil pemeriksaan sementara memang yang bersangkutan digunakan uang untuk kepentingan pribadi. Tapi lebih detailnya nanti selesai pemeriksaan. Kemudian ini satu pelaku ini. Kita lakapi di mana Pak Anik? Cilengkerang 1. Di? Cilengkerang 1. Cilengkerang 1. Ini pelaku ini karyawan perusahaan atau freelance? Iya, dia katanya karyawan perusahaan GTI. Oh, freelance karyawan GTI. Grand Travel Indo Indonesia. Ini yang tadinya rencana untuk memberangkatkan anak-anak kuris siswa SMA Negeri 21. Itu pasal yang disangkannya apa aja nih? Ya, ya pasti 372, 378 kita lihat nanti. Penggelapan udah pasti. Apakah nanti ada keterkaitan lain? Nanti setelah pemeriksaan kita reflux. Pemeriksaan berarti saksi-saksi sudah berapa, Komendan? Kenapa? Yang diperiksa saksi-saksi. Ya, sementara kalau saksi dari pihak kepala sekolah, sekolah, travel sudah, nah sekarang tersangkat. Travelnya pun sudah, menyatakan bahwa uang tidak disetorkan.